Nah saudara hari ini kita akan ngomong tentang temanya adalah how to survive in tainted world. Ini adalah satu hal yang menurut saya challenging dan saya kira ini adalah satu hal yang patut kita simak baik-baik. Karena saudara hari ini terakhir yang sejauh saya dapatkan atau sejauh yang saya tahu. Saudara kalau suka ikut film anak-anak, saya penggemar film Disney dan Pixar. Hampir semua film Disney atau Pixar itu saya nonton. Bapak sudah berumur, saya masih kelihatan muda dong. Tapi Bapak sudah segitu, gedenya gitu ya, sudah tua lah sudah ya. Tapi masih suka nonton film kartun, iya saya suka nonton film kartun. Karena menurut saya film kartun itu punya makna dan itu baik. Kalau saudara lihat film Disney atau film Pixar, itu sudah setidaknya 10 tokoh karakter yang menggambarkan karakter-karakter yang ada hubungannya dengan LGBT. Dan makin ke belakang, makin eksposurnya makin kuat. Saudara, saya menduga dalam waktu satu atau dua episode Disney berikutnya karakter utamanya LGBT. Saya sudah menduganya begitu. Saya mengiranya akan mengarah ke sana. Misalnya kalau film, saudara tau Frozen, tau Frozen yang Elsa. Nah, kemungkinan besar nanti di serial berikutnya Frozen kedua itu karakter utamanya akan LGBT. Saudara-saudara bayangkan eksposur-eksposur inilah yang dimunculkan, saudara-saudara di dunia kita. Dan anak-anak kita yang akan menonton film-film tersebut akan tereksposur dengan karakter-karakter yang dimana orang sesama jenis menikah begitu. Akan ketemu dengan karakter dimana gender yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Saudara-saudara kita akan ketemu dengan film anak-anak yang begitu. Hari ini mungkin masih belum terlalu ramai di negara kita, tetapi film itu akan masuk cepat atau lambat, saudara-saudara. Ini film di depan ini kalau saudara nonton Buzz Lightyear. Buzz Lightyear itu adalah film yang menggambarkan salah satu karakter generalnya itu perempuan ternyata menikah dengan perempuan dan punya anak. Saudara-saudara jangan tanya pak bagaimana caranya perempuan sama perempuan menikah lalu punya anak, yang pasti ada opsi saudara-saudara ya. Itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi dimana perempuan sama perempuan punya anak, itu tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudara saya ingat satu kali ketika di kamar saya, saya sedang berusaha untuk mengenali tiktok. Saya lagi buka tiktok, install tiktok lalu saya mulai buka tiktok. Dan ketika saya buka tiktok saya ketemu konten orang ini. Ada yang tahu? Tahu ya beberapa ya? Suka nonton juga Bu? Suka? Nontonnya itu, sebenarnya waktu saya nonton, eh apa nih gitu? Ini sebelum dia ramai ya sama Deddy Corbusier. Wih, saya lihat bagaimana dia berjoget-joget ala India, ya goyang India. Ternyata dia goyang India sama seorang laki-laki, seorang laki Jerman, begitu. Dan itu adalah suaminya dia. Mereka berdua menikah. Jadi namanya adalah Ragil Mahardika, orang Indonesia yang menjadi viral di tiktok gara-gara dia menikah dengan laki-laki dan tinggal di luar negeri. Ada satu kali dia diundang oleh Deddy Corbusier dan menariknya adalah kalau saudara ikut beritanya, konten itu akhirnya di takedown sama Deddy Corbusier karena penolakan luar biasa dari orang Indonesia, begitu ya. Tapi perkataan dari si Ragil ini menarik. Dia mengatakan sejak kecil, ibu sudah tahu bahwa saya ini spesial. Dan saya lebih tertarik melihat pria ketimbang wanita. Saya lebih tertarik kata dia melihat pria ketimbang wanita. Sejak kecil. Akhirnya saudara-saudara ini menjadi sebuah pertanyaan kita. Dari mana datangnya ini? Kok bisa sejak kecil sudah ada? Kok bisa ada orang yang sejak kecil bahkan sudah tertarik sesama jenis? Apakah Tuhan menciptakan seorang LGBT? Apakah Tuhan menciptakan seorang LGBT? Saya yakin saudara akan menjawab kepada saya, tidak. Saya pun sepakat Tuhan tidak menciptakan seorang LGBT. Tapi, tapi bagaimana kita menjelaskan seorang anak kecil yang sejak kecilnya sudah tertarik dengan sesama jenis? Misal. Bagaimana kita menjelaskan seorang anak kecil yang sejak kecil laki-laki tapi sudah merasa dirinya perempuan? Atau sebaliknya perempuan merasa dirinya laki-laki? Bagaimana kita menjelaskannya? Karena itulah saudara-saudara saya mengundang saudara untuk mari kita sama-sama di dalam seminar ini kita menaruh perhatian. Karena saya yakin isu ini adalah isu yang akan semakin kencang dalam beberapa tahun ke depan termasuk terhadap anak cucu kita. Saya sangat yakin suatu saat mereka akan pulang dari sekolah lalu ngomong sama kita. Ma, Pa, kenapa sih kita Kristen benci LGBT? Kita akan bingung menjawabnya. Mari kita tundukkan kepala sesuatu, mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan supaya seminar ini menjadi seminar yang fruitful, seminar yang akan membangun kami semua, seminar yang akan membuka wawasan kami. Seminar yang akan menolong kami terlebih utama Tuhan untuk melihat isu ini dengan kacamata Tuhan. Dan terlebih utama menolong hati kami menjadi seperti hati Tuhan yang menyikapi tantangan-tantangan yang ada ini. Kami mohon kasih karuniamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudara mungkin mengenal saya sebagai seorang yang pelayanan di Youtube. Saya mengeluarkan dua konten LGBT. Kalau saya saudara perhatikan yang ini, yang pertama itu. Itu sebenarnya adalah konten yang saya keluarkan sebelum Deddy Kurbusirame, soal Ragil Mahardika itu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih mungkin delapan tahun setelah saya lulus dari seminari. Saya tidak berani untuk membahas isu LGBT. Saya tidak berani. Kenapa? Begini alasannya. Satu kali saudara-saudara di, gimana saya jelasin ya? Oke gini aja. Satu kali dalam pelayanan, sebelum saya masuk dalam pelayanan sih sebenarnya, sebelum lulus sekolah teologi. Seorang teman dekat datang sama saya lalu mengatakan bahwa dia adalah seorang gay. Saya kagetnya luar biasa. Secara dia adalah seorang yang dekat dengan saya. Dia seorang laki-laki, dia mengaku menyukai sesama jenis. Sudah tahu respon pertama saya waktu itu adalah begini. Kalau sampai saya tidur terus saya berasa badan saya dipegang-pegang, saya tonjok lu. Gue jamin hidung lu bocor. Saya langsung ngomong begitu. Tapi saya bersyukurnya waktu itu saya tidak mengambil posisi menjauhi dia. Saya bersyukurnya begitu. Karena mungkin kami sudah ada kedekatan tertentu ya di awal. Tapi saya bilang sama dia, kok bisa sih kamu begitu? Lalu kemudian dia mengatakan, ya saya juga enggak tahu, saya bergumul. Saya bilang begini, kamu pasti belum terima Yesus. Terus saya masih sekolah teologi. Kamu pasti belum terima Yesus. Hah? Menurut lu apa kalau gitu? Apa itu terima Yesus? Enggak, enggak, enggak. Orang yang percaya Tuhan pasti enggak mungkin begitu, saya bilang. Tapi dia bilang, ya terserah lu kok. Lu mau menilai gue belum terima Yesus atau enggak, tapi here I am. Setelah saya ngomong begitu, saya pikir-pikir lagi. Iya, ya mana mungkin ya dia, masa sih saya bisa bilang dia belum terima Yesus sih? Masa sih saya bisa bilang dia belum Kristen? Tapi kenapa kalau dia Kristen? Dia suka sesama jenis. Akhirnya ketika dalam kuliah, saya kemudian tanya dosen saya. Bu, bagaimana dengan isu LGBT? Kebetulan waktu itu lagi sekolah, lagi kuliah psikologi pemimbingan. Saya angkat isu ini. Lalu kemudian dosen saya mengatakan, kalau betul ada orang yang sudah terima Yesus, pasti tidak memiliki ketertarikan sesama jenis. Itu sudah pasti. Pasti sudah enggak terima, enggak suka sesama jenis. Saya balik lagi, saya ngomong sama dia, lu yakin sudah terima Yesus? Atau perlu gue doain lagi nih, supaya lu terima Yesus nih? Terus kemudian saya masih belum bisa menerima kenyataan itu, saudara-saudara. Saya bilang sama dia, enggak, enggak, enggak. Lu pasti, lu sejak kapan lu bisa begitu? Dia bilang sejak kecil. Lalu saya bilang begini, pasti lu disodom, maaf ya saya ngomong pakek ini ya. Pasti lu disodom ini. Dia bilang enggak, enggak mungkin. Om lu kali, gitu. Enggak. Ketangga lu, enggak. Lu terus gimana, kok lu bisa begitu, gitu loh. Karena saya berpendapat bahwa tidak mungkin Tuhan menciptakan seorang. Bagaimana mungkin itu bisa muncul tiba-tiba? Dari mana itu? Saya punya asumsi bahwa seorang bisa menyukai sesama jenis, karena dilecehkan secara seksual waktu kecil. Itu asumsi saya. Karena Tuhan sekali lagi tidak mungkin menciptakan seorang. Seminar yang selalu saya ikuti tentang LGBT mengatakan bahwa tidak ada seorang terlahir LGBT. Dan itu masuk akal buat saya. Jadi saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Saya bilang sama dia, kok kamu masih bisa suka? Ya enggak tahu bagaimana, susah untuk mengatasinya. Loh kalau gitu solusinya adalah kamu harus bertobat. Ya aku udah bertobat kok. Loh kok kamu masih bisa suka? Nah itu saya enggak bisa terima. Itu yang membuat saya bertentangan, saudara-saudara, dengan diri saya bergumul luar biasa bertahun-tahun. Saya pelajari, baru saya trackback. Wah ternyata teman saya banyak yang juga mengalami isu ini. Teman dekat. Baru saya sadari, wah ternyata banyak. Akhirnya saya bergumul, bergumul, bergumul. Saya belajar. Saya mencoba menarik diri lagi. Saya dengerin bagaimana pandangan-pandangan tentang ini. Saya bilang, wah ternyata tidak banyak yang berani ngomong ini. Itulah perjalanan saya kenapa saya kemudian bikin konten. Karena saya merasa saya sudah firm dengan pandangan yang saya pikirkan ini paling bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena seorang majelis yang takut akan Tuhan. Keluarga yang baik. Saleh sekali suami istri ini. Anaknya di Inggris tidak mau ke gereja. Saya tahu kenapa alasannya. Anaknya bilang begini, kenapa sih you semua benci LGBT? Jadi dia jadikan alasan itu untuk tidak ke. Saya bukan bilang alasan itu adalah penyebab satu-satunya dia gak ke gereja. Tapi maksudnya itu menjadi satu isu yang diangkat sengaja menjadi sebuah pembelaan. Karena apa? Karena kedapatan kan Kristen celahnya. Gitu loh saudara-saudara. Karena saya adalah seorang yang merasa panggilan saya adalah untuk melayani. Di masa depan, saudara hamba-hamba Tuhan itu melayani dari masa ke masa. Saya melayani generasi ini dan masa depan. Saya harus bisa punya mesej bagaimana Injil berbicara terhadap isu ini. Jadi saya betul-betul harus menggumulkan ini baik-baik. Saudara-saudara karena saya adalah seorang apologis atau saya sebenarnya tidak ingin menyebut diri apologis. Tapi pelayanan saya mau gak mau sudah sampai di situ dan saya merasa saya harus bergumul dengan bagaimana kekristenan itu harus relevan dengan berbagai isu. Saudara-saudara saya menjadi tertantang dengan ketika perkataan dia ini. Saya sejak kecil sudah tertarik sama pria ketimbang wanita. Lady Gaga itu membuat sebuah lagu. Lagunya adalah judulnya Born This Way. Judul salah satu liriknya itu dia mengatakan I'm beautiful in my way cause God makes no mistakes. I'm on the right track baby, I was born this way. Aku itu sudah indah dengan apa adanya aku sekarang karena Tuhan itu tidak membuat sebuah kesalahan kata Lady Gaga. Saya sudah berada pada track yang benar dan saya memang terlahir begini. Ini konteksnya adalah dia mengatakan bahwa aku LGBT dan aku terlahir begini. Dan kalau you kalian percaya Tuhan, Tuhan menciptakan aku begini, ya sudah memang aku mesti begini. Saudara-saudara kita hidup di tengah dunia yang bertentangan atau dunia yang sedang ada dalam polemik. Dimana sebenarnya pertanyaan paling mendasar pertama yang harus kita tanyakan adalah apakah Tuhan memang menciptakan seorang LGBT. Kalau memang ada seorang anak kecil yang dari lahir lalu merasa tertarik sama jenis atau mengalami gender, nanti saya akan bahas dysphoria, apakah berarti Tuhan menciptakan orang kayak begitu? Kita masuk ke dalam definisi yang lebih sekilas saja untuk sama-sama kita ada pada frekuensi yang sama. LGBT, LGBT singkatan dari lesbian, gay, bisex, trans, queer. Kalau saudara L, lesbian, saudara tahu ya wanita mengalami ketertarikan dengan wanita. Gay, gay, laki-laki dengan laki-laki. B, bisa laki, bisa perempuan, bisa dua-duanya. Saya waktu itu ada pelayanan di satu sekolah Kristen. Saya layani anak-anak SMP. Iya, SMP. Saudara tahu, SMP loh. Waktu saya lagi seminar, saya perhatikan ada satu anak perempuan gesturnya. Itu gestur tidak wajar bagaimana dia berrelasi atau berinteraksi dengan teman perempuannya. Saya bisa lihat itu gesturnya itu tidak wajar. Setelah selesai seminar, saya tanya sama temannya ya. Saya bilang, kamu merasa ini gak teman kamu yang itu? Iya kok. Dia langsung ngerti maksud saya. Saya bilang, itu anak kenapa? Anak ini, perempuan ini, kelas dua SMP saya masih ingat. Dua atau tiga SMP. Mengaku biseks. Suka laki-laki dan suka perempuan. Saudara tahu alasannya apa? Dan dia bilang begini, abis di sekolah ini, cowok-cowoknya jelek semua. Gak ada yang maco, gak ada yang bagus, jelek semua. Yaudah mending gue sama perempuan aja. Anak SMP sudah mendeklare dirinya biseks. Saya kaget setengah mati. Nanti kita akan bahas ya bagaimana cara menghandle yang kayak begini ya. Jadi gini, saudara sebelum kita, salah satu prinsip dalam berdiskusi atau prinsip dalam apologetika, mentor saya adalah Pak Bejo, kalau saudara tahu kok cuncun, Bejoli. Waktu saya kuliah, saya ketemu dengan beliau itu waktu di Petra Surabaya, waktu kuliah S1. Saya ingat prinsip pertama yang beliau tanamkan ke saya, menjadi benih pertama apologetika itu dia selalu bilang begini, kalau kamu diskusi dengan seseorang, kamu mesti ngerti definisinya dia. Kalau kamu ngomong pada definisi yang berbeda, gak akan nyambung kayak ayam sama bebek, itu gak akan ketemu. Jadi kamu mesti ngerti apa yang dia maksud ketika misalnya dia ngomong tentang, wah imanku kuat di dalam Tuhan. Maksudmu apa tuh iman yang kuat itu apa maksudnya, itu salah satu yang dia tanamkan ke saya. Saya pegang terus sampai hari ini. Kalau waktu kita ngomong tentang LGBT, kita mesti ngerti definisinya apa dulu. Karena waktu kita ngomong tentang LGBT sama orang lain, belum tentu definisinya sama. Loh Pak tadi definisinya kan itu, iya, tapi saudara bisa, paham gak bahwa kadang-kadang kita udah terlalu cepat mencap orang LGBT. Padahal belum tentu, di depan ini akan membantu kita untuk mengerti tentang isu ini. Ini skema saya ambil dari Mama Bear Apologetics ya, the gender bread person. Jadi orang itu, manusia itu, itu punya yang namanya yang paling terlihat itu ekspresi dulu. Jadi ekspresi itu akan bisa berbeda antara maskulin katakanlah dengan feminin. Makanya saudara bisa lihat ada seorang yang gender seksual fisiknya itu laki-laki, tapi ekspresinya bisa cenderung menuju ke feminin. Nah orang yang demikian, jangan lekas-lekas kita cap LGBT nih, gak boleh. Amin. Ya, itu salah tuh. Kita tuh seringkali suka langsung ngecap, ngejudge orang, gak bisa. Karena ekspresi itu, misalnya gini, pada kultur tertentu, kok kamu laki-laki kok gak berantem, gak jotosin anak orang sih? Itu kultur bahaya loh, gak bagus loh. Karena laki-laki gak harus berantem, setuju? Ya, gitu maksud saya. Jadi ekspresi itu yang terlihat, itu bisa cenderung ke feminin, bisa cenderung ke maskulin. Itu tidak boleh jadi satu-satunya standar untuk menentukan dia LGBT atau tidak. Paham ya? Nah, dari yang terlihat itu ekspresi dan, sorry saya pakai ini ya, seks ini ya. Jadi ini adalah organ genital secara fisik, kelihatan perempuan atau laki-laki. Which means saya rasa pada kasus paling umum, kasusnya paling sedikit saja yang aneh, tetapi pada umumnya akan selalu ada dua gender. Ya, laki-laki perempuan dan saya pikir gak usah kita bahas panjang lebar soal itu. Nah, yang berikutnya adalah attraction. Attraction ini adalah ketertarikan secara emosional. Dia ini lebih tertarik secara emosional kepada sesama jenis atau kepada lawan jenis. Jadi ini dimensinya beda-beda, saudara-saudara. Ekspresinya ada yang bisa jadi lebih ke feminin, tapi attractionnya tetap ke perempuan misalnya. Ya, ini jangan langsung saudara kita sama ratakan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah identitinya. Dia mempercayai bahwa dia ini bagaimana. Saya ini laki-laki atau perempuan. Saya ini stride atau saya ini queer. Gitu loh, saudara-saudara. Nah, ini makanya sebelum saudara bilang, wah Pak, anak saya aneh nih. Anak saya pasti gini, jangan, 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 jangan dulu. Aduh, jangan terlalu cepat. Pak, ini sepupu saya itu, waduh itu udah belok gitu. Jangan, jangan dulu, jangan dulu. Mesti hati-hati ya, karena kita mesti mengkajinya pelan-pelan. Karena dunia sekarang itu dunia yang sensitif. Apalagi Kristen nih, kalau kita dianggap Kristen nih, terus kita salah ngomong aja udah dulu, tuh kan Kristen kan, Kristen kan, nah gitu. Dikit-dikit Kristen aja yang kena udah, gitu kan. Oke. Jadi ngomong tentang gender expression, saya pikir saya mesti ngomong ini di awal, karena saya akan lebih menekankan atau memberikan penekanan pada ketertarikan sama jenis, karena ini isu yang menurut saya perlu diomongin. Di luar sana, saudara-saudara, gender expression itu sudah benar-benar bebas, karena movement dari gerakan LGBT ini begitu kuat, sehingga orang itu udah, saudara-saudara sampai kita gak tau ini laki-laki atau perempuan. Yang sebelah kiri, itu laki-laki atau perempuan, saudara. Laki atau perempuan? Yang kiri, baju biru. Perempuan itu. Itu perempuan yang ke laki-lakian. Yang tengah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki kelihatannya. Yang kanan? Saya sih yakinnya itu perempuan sih. Tapi gak tau lagi. Saya sama istri, kami ke Thailand. Baru-baru ini, bulan yang lalu. Saya suka bercanda sama dia kalau di jalan. Suka bingung, lihatnya ini laki apa perempuan ya? Ini laki apa perempuan? Jadi biasanya kalau jalan ketemu yang aneh, biasa kita udah saling kode-kodean. Kalau gak dia yang goyang-goyangin tangan saya, saya yang goyang-goyangin dia. Ini laki apa perempuan? Ini laki apa perempuan? Ini just cuman iseng-iseng doang. Tapi maksudnya gini, tadi saya ada sebut tentang gender dysphoria. Gender dysphoria ini adalah dari kata dysphoria. Jadi kebingungan, ada sebuah hype, tapi juga di satu sisi yang sama kebingungan. Saya ini sebenarnya laki-laki atau perempuan? Nah, anak-anak kita itu jangan cepat-cepat kita cap bahwa dia ini kelainan misalnya. Atau jangan cepat kita cap, oh dia ini adalah begini. Jangan. Karena bisa jadi, meskipun bahkan dia yakin bahwa dia ini adalah seorang, misalnya laki-laki yang mau jadi perempuan, bisa jadi. Dia itu cuman kebingungan. Saya lupa cantumkan artikelnya, saudara-saudara, di file yang lain. Jadi ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, dia di Australia, dia operasi jadi perempuan. Mohon maaf, dia potong alat kelaminnya, dia operasi jadi perempuan. Saudara tau, di usia 24 dia sadar, dia ini sebenarnya laki-laki. Tapi udah terlanjur di? Dipotong. Maaf, udah terlanjur punya buah dada. Terus gimana? Nyesel. Kenapa begitu? Ini fenomena kita sebut sebagai gender dysphoria. Kebingungan gender. Ketika anak muda masih labil, masih belum tau kan punya posisi identitasnya bagaimana kan, terus kemudian problemnya adalah dia ketemu dengan kelompok LGBT. dan kelompok itu mengatakan, wah udah, lu laki-laki tapi lu berasa lu kurang maskulin kan? Udah, lu pasti cewek. Jadilah dia cewek. Nah, ini kita fenomena ini kita harus hati-hati ya. Oke, saya masuk kepada isu yang lebih penting ya.